Puluhan kerabat Sandra Israel yang ditawan di Gaza melakukan protes di luar Markas Besar Militer dan Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv pada Kamis 15 Februari 2024. Selain melakukan aksi protes, mereka juga memblokir lalu lintas di luar Markas Besar Militer. Mereka menuntut Perdana Menteri dan Kabinet Perangnya untuk menghadiri perundingan gencatan senjata di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun mendapat tekanan kuat dari keluarga tawanan dan masyarakat luas untuk membuat kesepakatan guna menjamin kebebasan para Sandra. Diketahui, lebih dari 100 tawanan telah dibebaskan selama gencatan senjata dalam waktu seminggu dengan imbalan 240 tahanan Palestina. Namun, sekitar 130 tawanan masih berada di Gaza dan seperempatnya diakini telah tewas. Atas serangan militan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 yang menyerang beberapa komunitas Israel dan menewaskan sekitar 1.200 orang serta menyandra 250 lainnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah bersumpah untuk melanjutkan serangan balasan sampai Hamas dihancurkan dan sejumlah Sandra Israel dikembalikan. Akibat serangan Israel, sedikitnya 28.663 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 68.000 lainnya terluka. Selain itu, sekitar 80 persen penduduk juga telah terusir dari rumah mereka dan seperempatnya mengalami kelaparan di tengah bencana kemanusiaan yang semakin parah. Terima kasih telah menonton!